Musik itu bagi gue toys, gue buat nyampein pesan. Nah, gue dua-duanya. Kadang dateng sendiri, kadang gue nyari sendiri. Karena gue harus punya lagu terus. Gue harus punya lagu terus. Biarpun lagunya cuma jadi song dan riff, bridge-nya gak ada. Pokoknya harus ada selalu gitu. Setiap hari gue harus bikin lagu gitu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah seperti itu. Kalau ditanya inspirasinya dari mana, kapan bisa dapetnya, kapan aja gue bisa dapet gitu loh. Karena memang semua lagu-lagu yang gue dapatkan itu dari apa ya, dari memori gue mungkin udah lama. Nah terus gue relate-in sama buku-buku yang gue baca, dari kisah-kisah yang gue mungkin lihat. Dari situ sih rata-rata. Enggak, enggak. Gue langsung. Gue langsung ke studio ngambil gitar dulu. Biasanya gak rekam dulu. Kalau memang lagunya bagus, gue bakal ingat pasti. Gue bakal ingat. Tapi kalau lagunya gak bagus, gue cari lagu yang lain. Berarti itu gak bagus. Berarti itu gak bisa diingat gitu. Karena prinsipku adalah, aku akan bikin lagu yang gimana caranya hits. Jadi harus enak, harus bagus. Nadanya harus relate sama orang. Begitu juga liriknya. Jadi gak ada lagu yang gak hits yang aku bikin gitu. Jadi semua yang gue bayangkan adalah ini lagu harus jadi hits. Jadi sebagus mungkin. Jadi kalau misal dikit aja gue nyanyiin, oh ini gue udah lupa nih yang tadi nih. Udah gue gak lanjutin. Gue gak punya hits mungkin. Itu salah satunya. Gue gak punya hits. Dan gue ngerasa gagal banget. Gue gak bisa ngasih pesan yang baik buat orang-orang. Berarti lagu gue gak bisa diterima. Kayak gitu. Dan itu jadi momen terendah gue. Terus pada saat gue tidak mendapatkan kisah-kisah yang baru yang bisa gue angkat. Itu termasuk momen terendah gue dan gue menjadi galau. Itu pernah kejadian pada saat gue rilis lagu Sirna. Itu single pertama di album kedua. Gue ngerasa bener-bener down banget. Karena gue sejujurnya, gue cuma punya stock lama. Gue gak punya stock baru gitu untuk lagu. Setahun gue bener-bener flat. Awalnya karena gue suka nge-team. Gue berawal dari anak band. Gue suka dengan yang namanya band. Karena timnya, strateginya. Gue suka dengan effortnya. Waktu yang dibuang untuk berkarya gitu. Dan itu sih awal mulanya. Kalau sharing waktu, gue salah satu orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik sebenarnya. Tapi gue seneng dengan seni, membikin strateginya itu. Itu yang membuat effort gue tinggi. Jadi waktu kapan aja gue bisa manfaatin gitu. Ya kalau di visi, gue bikinnya itu sesuai dengan apa yang gue pahami. Yang gue pahami kan musik pop, musik rock gitu. Ya mungkin di ranah itu, di circle itu. Cuman kalau untuk visi sendiri sih karakter dan kriteria talentnya, gue banyak ngambil dari sisi attitude. Karena balik lagi, gue basic dari komunitas, gue dari tim. Jadi gue berharap talent yang ada di sini juga punya effort yang tinggi untuk bikin strateginya sendiri. Untuk bikin sesuatunya sendiri gitu. Tidak mengharapkan dari orang lain. Dia punya wacana sendiri, dia punya sesuatunya sendiri gitu. Dia share lah gitu. Nah itu kriteria khusus yang mungkin harus didapati di talent visi nanti gitu. Musik itu bagi gue toys, gue buat nyampein pesan. Kalau dari segi musik kan gue bisa memperindah bahasanya. Gue bisa menyampaikan pesan yang mungkin orang lain bisa denger sendiri nanti di rumah. Terus dia bisa merenung sendiri gitu-gitu sih. Dan menurut gue, musik bagi gue gak ada apa-apanya gitu. Kalau enggak dibaluti dengan lirik yang bagus. Jadi gue harus punya lirik yang bagus supaya lagu gue jadi bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.